Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala syirina muhammad Wa ala ala syirina muhammad Halo teman-teman semuanya Buat video dadakan Kali ini ya Soalnya di rumah lagi ada masalah dengan listriknya Jadi terpaksa kita buat di luar Yang penting konten kita ya Perlu saya jelaskan sebelum saya mulai Semua konten yang saya buat di channel Gus Baraja Tujuannya adalah mengedukasi Secara spiritual Tanpa mistis, tanpa goib Jadi jangan dihubung-hubungkan Dengan sesuatu yang sedang viral saat ini Karena ada beberapa yang komen Malah ngetek ke yang sedang viral Sekarang gak nyambung tau gak Gak nyambung Jangan dihubung-hubungkan antara saya Dengan mereka gitu Tujuan saya adalah mengedukasi tanpa mistis Tanpa goib Karena spiritual manusia itu luar biasa Sebenarnya asal mereka Benar-benar memahami Baik Pada kesempatan kali ini Saya ingin bahas Bagaimana caranya Mengaktifkan magnet Di dalam diri kita Sebelum saya bicara tentang Bagaimana caranya Mengaktifkan magnet Di dalam diri kita Perlu teman-teman ketahui Kok magnet bahasanya gitu Ya emang Emang kita ini magnet Kalau teman-teman bisa mengandalkikan Magnet Magnet yang besar Dengan kandungan yang sama Katakanlah besi saja Itu pada akhirnya besinya akan ketarik ke Medan magnet tersebut Atau ketarik oleh magnet tersebut Selama magnetnya lebih besar daripada Sesuatu yang ketarik Nah Kita ini energinya jauh lebih dominan Jauh lebih besar daripada Sesuatu yang sedang kita inginkan Jadi analoginya kesana Kenapa disebut dengan Magnet Kenapa kok harus ada judul Bagaimana mengaktifkan magnet Di dalam diri kita Tadi sudah ada kok Katanya gak aktif Begini Yang kita inginkan positif Kita perlu medan magnet juga yang positif Yang sejenis Se-vibrasi Kalau bahasa Bahasa Keilmuannya ya Bahasa ilmu pengetahuannya Adalah se-vibrasi Dimana vibrasi tersebut adalah Asal dari energi yang ada Di dalam diri kita Dan dia akan menarik sesuatu yang serupa Dengan energi yang ada di dalam diri kita Sampai disini Insya Allah teman-teman paham semuanya ya Kiat yang pertama apa Yang pertama yang jelas Semua terjadi Karena dasar rasa Kita harus bisa memaksimalkan rasa yang ada Yang pertama Rasa yang saya maksud Berhubung kita inginnya adalah Yang positif ya Cinta Cinta itu maksudnya Memunculkan atau memaksimalkan Rasa Tadi saya katakan rasa ya Rasa cinta Rasa suka terhadap objek yang diinginkan Note sampai disini teman-teman Jadi cinta atau suka terhadap Objek yang diinginkan Karena banyak Yang sebenarnya gak suka terhadap Apa yang diinginkan Oke Kenapa saya mengatakan begitu Katakanlah Kamu ingin keberlimpahan Uang lah misalkan ya Uang misalkan Saya katakan Tidak semua orang menyukai uang Menurut kacamata Bahwa sadar Tetapi secara lisan Tidak ada manusia yang tidak suka terhadap uang Tetapi Yang terpancar Yang tadi saya katakan Mahnet Terpancar kepada alam semesta Itu bukan dari hanya lisan Lisan itu perannya sedikit Perannya sedikit Tetapi yang Perannya sangat besar adalah Bahwa sadar Atau hati itu Atau jiwa itu Itu kenapa saya bilang Ini bab rasa Kalau rasa kan tidak melulu Tentang kata-kata Walaupun kata-kata Menjadi sesuatu Support Ya Karena disebut dengan afirmasi Nanti saya akan bahas Di kiat yang berikutnya Tentang afirmasi Jadi Bahwa sadar Harus bisa sepakat Dan suka Bahkan Sayang Cinta terhadap Yang diinginkan Tadi saya katakan Tidak semua orang Menyukai uang Alasan saya begini Ini pandangan Semua praktisi Akan sama Suka atau tidak suka Itu diukur dari Bahwa sadar Yang dipengaruhi Atau menjadi sebuah prinsip Dipengaruhi oleh Doktrin di masa lalu Katakanlah doktrinnya Kaya itu Sulit Cari uang itu sulit Dan Doktrin yang ada di dalam diri Yang paling Banyak Sehingga saya mengambil kesimpulan Bahwa tidak semua orang suka Sama uang secara bahwa sadar Adalah Uang tidak dibawa mati Kemudian orang kaya itu Cenderung Menyakiti Sewena-wena Atau semenang-menang Terhadap Orang miskin Atau Tindakannya Arogan dan lain-lain Nah ini ukurannya adalah Bahwa sadar Dan itu menghasilkan rasa Akhirnya Saya katakan bahwa Ini adalah Menolak Rasa Atau menolak Keberlimpahan Nah itu Kenapa saya mengatakan Tidak benar-benar kita suka Lalu Kiat berikutnya Kalau kamu sudah Faham itu ya Kiat berikutnya adalah Agar kita cinta bagaimana Nah sekarang Peran Lisan Itu sangat diperlukan Untuk Memenuhi data Di dalam bahwa sadar Lisan Contoh begini Mencintai kata-kata Yang positif Ya untuk Mengaktifkan Magnet Di dalam diri kita Kiat yang kedua Kita bicara Magnet yang positif Magnet uang Magnet keberlimpahan Magnet keberuntungan Yang kedua adalah Dengan Menjaga lisan kita Atau Tertuju pada Kata-kata Atau kalimat yang positif Nah nanti Kata-kata itu Lambat laun Ketika itu Sering diucapkan Maka itu akan Membentuk di dalam Rasa Menjadi sebuah rasa Semakin sering Dan semakin banyak Bahkan semakin dominan Kata positif Yang kita ucapkan Maka Rasa tersebut Juga akan Menjadi sebuah Energi yang Luar biasa Energi yang Sangat kuat Tergantung Kata-katamu apa Katakanlah Berulang kamu mengatakan Saya bisa Saya layak Saya pantas Saya adalah Magnet keberuntungan Magnet uang Jadi memberikan Pernyataan Pada diri Melalui kekuatan lisan Sebutlah Sebagai Afirmasi Dan lain-lain Jadi Kalau ngomongin Afirmasi Afirmasi itu adalah Kumpulan kata Kumpulan kata Yang menjadi sebuah kalimat Bisa Intinya kata Dan itu adalah Predikat Bisa jadi Kata kerja Kata benda Kata sifat Yang positif Hati-hati Karena banyak yang terjebak Contoh sederhana Dengan tujuan yang sama Ada dua kalimat Saya tidak akan gagal Itu yang pertama Dengan Saya pasti berhasil Tujuannya sama Sekali lagi Tujuannya sama Tujuannya adalah Berhasil Tetapi Kamu boleh jujur Yang kamu rasakan Adalah Negatif Low vibrasinya Ketika kamu mengatakan Saya tidak akan gagal Tetapi Filmu Rasamu akan menjadi Nyaman Kalau kamu sering Menyebutkan Saya bisa kok berhasil Saya pasti bisa berhasil Nah bawah sadar Akan menangkap Kata-kata yang positif Gitu Negatif juga ditangkap Tergantung Kamu butuhkan Yang kamu butuhkan Itu positif atau negatif Karena bawah sadar itu Tidak bisa membedakan Kata jangan dan tidak Maksudnya tidak masuk Kata jangan dan tidak Dan tidak bisa membedakan Mana baik Mana buruk Semuanya masuk Nah semakin kuat Semakin kuat Energi positif Di dalam diri kita Maka Magnet Terhadap Hal-hal yang positif Keberlimpahan Itu akan aktif Dengan sendirinya Tapi Di antara keduanya Yang terpenting apa sih Yang terpenting adalah Kita harus bisa Menciptakan Rasa suka Dan cinta Bahkan Memberikan ruang Terhadap hal-hal positif Kedalam hati kita Rasa tadi Jadi semakin Kamu menguatkan Rasa terhadap Yang kamu inginkan Maka Potensi Itu datang Kepada kamu Aktifnya Sebagai magnet tadi Itu jauh lebih besar Nah kalau ngomong-ngomong Tentang negatif Berarti bisa juga dong Sangat bisa Kalau energinya negatif Vibrasinya negatif Ya pada akhirnya Yang akan ketarik adalah Negatif Maka saya tidak heran Kalau ada orang Yang hari ini Punya hutang Dan tidak selesai-selesai Malah kadang-kadang Kali lubang tutup lubang Itu disebabkan apa Belief di dalam bawah sadarnya Yang terbangun oleh rasa Tidak hanya hutang Kadang-kadang masalah percintaan juga Masalah percintaan yang Hari ini Punya pacar Atau punya suami Yang Habitnya kurang baik Kamu gak suka Ataupun yang sebaliknya Punya istri Yang habitnya kurang baik Lalu kamu gak suka Sebenarnya Itu adalah Kejadian Pengulangan Ya Kejadian atau Rasa yang diulangi Dari Sebelumnya Atau manifestasi yang negatif Akhirnya Ketariklah sesuatu yang negatif Nanti saya akan Berikan cara Bagaimana Manifestasi yang baik Manifestasi yang benar Terhadap sesuatu yang positif Tapi tidak di video kali ini Videonya nanti saya akan buat Di video berikutnya Jadi Terus tonton channel Gus Baraja Sekali lagi Sebagai penutup dari saya Konten channel Gus Baraja Atau Channel Gus Baraja Isi kontennya semuanya Membahas tentang edukasi Sekali lagi Edukasi Mendidik Sebenarnya edukasi ini Tidak hanya saya yang menyampaikan Banyak orang Cuma Beberapa orang mungkin Tersorotnya ke saya Gitu Atau mungkin yang tidak pernah Dengar ilmu ini Lalu mengasumsikan bahwa Ilmu ini goib Mungkin ngeliat dari judulnya Yang aneh Yang menarik uang Lah emang realitanya Menarik uang Karena kita ini Unsurnya adalah Medan mahnet Gitu Semua akan terselesaikan Ketika spiritualitasnya Benar-benar baik Sekali lagi Closing dari saya Ini konten Atau ini channel Tujuannya adalah Mengedukasi Melalui kekuatan spiritualitas Tanpa adanya Unsur mistis Ataupun goib Jadi jangan giring saya Mengarah kepada Mistis dan goib Bahkan banyak Video saya Yang saya buat Saya sangat menolak Tentang mistis Kenapa saya dihubung-hubungkan Dengan mistis Kan aneh Kalau dasarnya Yang nonton Tidak suka sama saya Mau ada berlian Sekalipun yang saya bahas Tetap aja gak suka Kan seperti itu Tapi terima kasih Buat kamu yang tidak suka Sudah nonton Dan sudah subscribe Terima kasih banget Saya mendoakanmu Semoga Allah Bukakan hatimu Dan dibukakan Beliefmu Terhadap keajaiban Yang memang Allah Berikan kepada kita semua Terima kasih Saya Bagus Barajal Fakir Video sudah dekat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih